Oke Mas Bruce, sebelum kita lanjut ke videonya, bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek STS yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 19 Oktober dari jam 8 sampai jam 12 malam jadi malam minggu, teman-teman Nah, nanti teman-teman akan dapet rumus-rumus swing pendek STS dan rumus-rumus ODT Jadi, kalau teman-teman penasaran Fajardeli itu ngambil saham swing atau ngambil saham harian itu dari mana Nah, ini kita rumusnya akan bedah semua dan kita akan berikan semua ke teman-teman yang ikut kelas nanti tanggal 19 Nah, nanti teman-teman juga akan dapet bonus ya cara menghitung harga wajar saham karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, gimana cara dapetin rumus? Nah, rumus harga wajar saham itu akan kita bagikan secara gratis bagi teman-teman yang ikutin kelas STS nanti di tanggal 19 Kita akan nanti contoh, ini adalah salah satu skiller Sugiono yang baru-baru ini teman-teman yaitu Medco Nah, Medco itu muncul di Sugiono di Rp1.310 Nah, sekarang Medco harganya sudah Rp1.370 Nah, selanjutnya adalah Antam Nah, Antam ini pernah muncul di sinyal Sugiono di harga Rp1.325 Kalau teman-teman mengikuti grup STS pasti tahu nih, ya di sini ya Dan sekarang Antam harganya berapa, silahkan cek sendiri Nah, untuk Sugiono Mini, ini pernah muncul BSBK di harga Rp58 SBK sekarang harganya sudah Rp63 Jadi teman-teman akan dapet rumus ini secara gratis Free update versi Langsung cat saya aja teman-teman Karena kelas ini hanya terbatas untuk 10 orang aja Selanjutnya, kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas Biasa ya, jadi kalau hari Jumat kita bahas Saham yang dibeli dan dijual asing selama seminggu kebelakang Dan hari ini tentunya Nah, saya lagi kesel banget guys ya Kemarin atau semalam itu nonton Indonesia guys Kesel banget ya Padahal mau menang ya guys ya Cuman gara-gara wasitnya curang, nambah waktu gitu ya Dan sebenarnya goalnya sepertinya upset teman-teman ya Yang di goal terakhir itu, yang di injury time Dan ya kayak gitu guys ya, kesel sekali guys Tapi ya harus diterima guys Kayak kita di saham guys Kadang-kadang kita itu udah ngehold saham lama gitu ya Terus lagi naik Udah lama banget, oh naik nih Lumayan cuman dikit dijual Eh ternyata lebih terbang lagi Ya itu aja harus sabar kayak gitu Oke guys, kita lihat ya Untuk saham yang dibeli asing hari ini Ya hari ini Hari Jumat, tanggal 11 teman-teman Nah bagi teman-teman nih Yang pengen ikut kelas STS tanggal 19 Nah ini kita masih open teman-teman ya Jangan sampai kelewat Karena kalau udah full kuota Nanti kita akan close teman-teman Dan nanti teman-teman akan dapet ini guys Nah ini teman-teman akan dapet rumus saham swing Nah mungkin teman-teman apa nanya bingung nih Fajardeli dapet info-info atau Apa namanya Saham-saham yang mau di swing itu dari mana gitu ya Itu ada rumusnya teman-teman Kita namain rumus Sugiono Nah ini M-Tel muncul guys Di Sugiono Nah ini udah saya kirim di grup STS ya Di sini munculnya di harga 605 teman-teman Kita lihat ya M-Tel hari ini tuh muncul Eh, sorry M-Tel hari ini tuh di harga berapa? Di tanggal 11 ya Nah, kita lihat ya Nah M-Tel sekarang harganya udah 645 teman-teman Luar biasa Dan munculnya di sini ya Di tanggal 4 Jadi memang rumus screening ini Ini akan selalu muncul di saham yang fundamentalnya bagus Dan saat dia di bawah Atau di lembah Makanya sering ngomong Belilah saham itu di lembah Di lembah, di lembah Nah gitu guys ya Ini dia guys Contohnya di Yang real di saham M-Tel Itu muncul di harga Di tanggal 4 Di 605 teman-teman Yang udah saya share di grup ya Dan Dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 hari Harganya udah melecet Sampai ke bahkan Sempat nyentuh ke 650 Mantap ya Untuk di M-Tel Dan M-Tel juga hari ini Masih di akum asing teman-teman Lihat aja ya Tapi di urutan bawah ya Cuman 7 miliar teman-teman Nah kita bahas yang pertama dulu Itu saham dari SMGR guys Nah SMGR ini Masih di akum asing hari ini teman-teman Naiknya 6% luar biasa Apa 6 SMGR ya Cuman kalau di menu STS itu INTP ya Tapi ya Kenaikannya hampir-hampir mirip lah 5% kayak gitu guys 4% INTP berapa sih? 4% kalau nggak salah INTP ya Nah ini sama juga guys Oke SMGR Ini masih dibeli asing Dan hari ini jebol ya Tembus nih Ini mungkin teman-teman yang sangkut Sudah mulai mau kejemput nih Karena kebanyakan retail sangkut tuh disini Nah disini Nah di harga 4.700an lah Di mendekati 5.000 Jadi di bawah 5.000 dan di atas 4.700 Nah itu adalah AVG-nya retail Nah semoga aja teman-teman yang nyangkut di SMGR Segera kejemput ya Teman-teman ya Oke SMGR ya Terus ada Teens Nah ini guys ada Antam tentunya Ini Antam juga masih strong Tapi saya udah nggak punya barang Waktu itu Antam juga masuk ya Di apa namanya Rumuh Sugiono ya Disini Nah ini Antam muncul juga guys Ya ini Antam juga di menu Sugiono Di rumuh Sugiono gitu ya Di harga 1.325 Nah munculnya disitu teman-teman Di lembah Jadi Antam gimana bang Kalau buat swing Ya udah telat Gitu guys ya Kalau Antam misalnya buat swing ya Kalau menurut saya udah telat Karena kalau ini udah Ya kalau kita lihat chartnya ini udah di bukit ya Nah Ya kalau beli ya disini Di lembah Kayak gitu lagi kayak gini Kondisi kayak gini Kayak gitu guys Maksudnya Nah makanya teman-teman ya Harus punya nih ya Rumuh screeningnya Jangan sampai kelewat Ini tanggal 19 tentunya Nah lanjut ya Disini BRMS Ini BRMS Kita nggak main ya Kita mainnya Sam Energy Ya Mirip juga sama ya Cuan juga kayak gitu guys Terus Pegas Terus Pani Nah Pani udah nggak punya barang lama ya Karena Pani ini Pernah masuk menu STS waktu di harga 9 ribu Dan sekarang harganya berapa nih 12 ribu ya Cuman nih Kita takut uma aja guys Takut ke suspend Jadi ya Ya udah kita udah lepas gitu Dan nggak masuk lagi Terus aman Kijah Nah ini Petro guys Nah ini merah nih guys Nah kalau misalnya teman-teman seperti ini Misalnya ada saham yang diakumulasi asing Teman-teman bilang disini ya Saham dari SMGR Saham Mimika Terus yang merah itu dalam mana Kalau misalnya ada yang merah dalam Nah teman-teman bisa Masukin ke bawah selis Kayak gitu guys maksudnya ya Nah ini kebetulan nggak ada Hari ini ya Minusnya cuma kecil-kecil ya Cuma 0,0, gitu Jadi ya Ya kayak gitu guys Belum ada Nah yang dijual asing hari ini guys Nah yang dijual asing masih Big Bang Wow Jadi kalau seperti ini masih punya potensi ya Untuk IHSG turun lagi teman-teman Jadi masih Apa namanya Sebenernya Belum membaik lah marketnya Jadi ciri-ciri market itu Kalau membaik Itu kalau Big Bangnya udah diakumulasi Nah itu ciri-ciri Ciri-cirinya yang utama teman-teman Kayak waktu itu ya Di IHSG kita lihat ya Di bulan lalu ya Nah disini ya Jadi dari tanggal 0,5 Dari tanggal 5 Agustus Sampai tanggal 18 September Itu kan sama naik terus nih Apa? Marketnya naik terus ya Dari sini Nah itu asingnya masuk terus Nah itulah ciri-cirinya ya Saat Apa namanya asing mulai masuk Di Sambik Bang Nah itulah Ribbonnya market Dan sekarang masih net sale Nah berarti ya Kemungkinan masih bisa turun lagi Teman-teman BCA BRI Mandiri Ini masih dijual asing Nah untuk Excel nih Kemarin net sale Net B ya Cuman sekarang udah net sale Berarti asingnya udah mulai jualan Teman-teman Dan disini BBTN Ini asingnya net sale Tapi naik tinggi Karena memang propertinya naik Teman-teman Nah propertinya naik guys Ya mungkin incentive property nih Mau diberlakukan mungkin ya Tahun depannya Makanya Property tuh naik gitu Dan BTN kan property Bank property Kalau teman-teman kredit rumah kan di BTN Jadi makanya Saat Bank-bank yang lain BCA BRI Mandiri itu merah gitu ya BTN naik Kalau propertinya naik Karena memang Ya Kalau property kredit kan hubungannya sama BTN Kebanyakan kan seperti itu Ya gitu guys Ya bank lain juga bisa ya Cuman terkenalkan kan di BTN Nah itulah disini untuk MAPI Nah ini ada Matt Kuni Net Sale asing guys Nah Telkom Wah Telkom ternyata Net Sale sekarang ya Cuman tipis ya 6 miliar Semoga turun lagi Saya berdoa nih Telkom semoga turun lagi ya Sampai Mungkin ke 28 2850 gitu ya Nah itu kita bisa masuk Gede Kayak gitu guys Sekarang tuh masih agak nanggung ya Telkom ya Ya gak apa-apa Turun lagi aja besok Nah disini ada Inko yang Net Sale Ya ya teman-teman Ini adalah yang Net Sale hari ini Teman-teman bisa lihat disini Nah kita lihat yang seminggu kebelakang ya Seminggu kebelakang itu dari Tanggal 7 ya Dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Kita lihat teman-teman ya Yang dijual asing dari tanggal 7 Nah masih Big Bang Ya Big Bang itu udah masih dijual ya Ternyata BRI BRI dalam seminggu terakhir itu asingnya Net Sale Terus guys Ya masih Net Sale Jadi kalau seperti itu berarti BRI Masih mungkin aja Ini bakal turun lagi Teman-teman ya Bakal turun ya Sempet Net B ya Sepertinya disini ya Cuman dia turun lagi guys Untuk BRI Tapi saya kira ini Akan mentok di Kalau misalnya BRI ini mentok di trendline ya Nah teman-teman bisa mulai entry lah Untuk si BRI Atau nunggu asingnya masuk sih Ya gak apa-apa gitu ya Tapi kalau misalnya ini jebol disini Ya mungkin targetnya bisa ke 45 guys Untuk si BRI ya Karena asingnya masih jualan terus Teman-teman Nah terus ada Mamadiri ya Adro dijual asing Tapi hijau dia Terus ada UNTR teman-teman Dan Astra Astra dijual asing Kemungkinan sih Untuk Astra ini Asingnya mau ngindarin Trap ya Ini kan mau bagi dividen Hari Senin Hari Seninnya Ex-Date ya Ex-Date hari Senin Hari Nikam date ya Nah kemungkinan Astra itu Senin turun teman-teman Minimal 2-3% lah Nah karena dividennya kan segitu Nah tapi penurunan Astra Mungkin aja bisa sampai ke 49 Jadi jangan kaget ya Kalau misalnya Astra ini besok Di hari Senin tuh Tiba-tiba turun di 4900 Atau ke bawah Memang dia Ex-Date Teman-teman ya Kalau misalnya turun ke dalam lagi nih Misalnya kalau menurut saya sih Astra ini enaknya ngambil di mana? Di sini teman-teman Nah disitulah 46 lah Kalau Astra itu di 46 Oh 46 gak nyampe mungkin Ya 46 Ya 46-an lah 4600an Nah itu teman-teman Entry aja Merem Kalau udah kesitu guys Oke ya Nah terus ada Apa? Nah ini dijual asing Gotoh Gotoh asing dijual guys Brand Nah brand ini dijual asing Ini kapan ribonnya Nggak tahu teman-teman ya Nunggu Pak PP bangun mungkin Nah Bukalapak Dijual asing masih teman-teman Tapi sahamnya hijau Nah kemungkinan Senin merah Gitu guys ya Terus ada INKP Ini masih dijual asing Sudah BRMS dijual asing guys Terus ada MNCN Asingnya keluar ya Walaupun udah naik tinggi Nah MNCN ini masuk menu swing ya Menu swing Sugiyono juga Tapi Saya lupa di SS gitu ya Cuman ini masuk menu swing teman-teman Si MNCN Dan bentar lagi akan hit lah Semoga aja besok hari Senin Masih naik lagi dikit Kayak gitu guys ya Nah terus ada SA, KRIA dan seterusnya teman-teman Nah ini yang dijual asing Selama seminggu Nah kita lihat Yang dibeli asing selama seminggu teman-teman Ini ya Saham yang dibeli asing selama seminggu Wow Ternyata diluar ekspektasi guys Teens guys Wow Jadi saya nggak nyangka gitu ya Teens guys Teens Jadi saham yang paling banyak diakumulasi asing Selama seminggu itu timah guys Yang dikorupsi itu guys Jadi Agak lain emang market konoha itu ya Saham yang dikorupsi sebegitu banyaknya Ini malah diborong investor guys Atau mungkin ya memang Apa namanya Oh Koruptornya udah ketemu gitu ya Sahamnya mungkin akan membaik ya Mungkin juga bisa aja Dan disini dari waktu itu koruptor ditangkep tuh disini ya Di bulan Maret atau April gitu ya Habis itu terbang Sampai sekarang guys Dari harga 500 sampai ke 1.300 Sudah naik 150% Luar biasa Teens guys Teens Nah ini kemungkinan masih bisa naik lagi ya Untuk si Teens ya Teman-teman ya Trading-trading aja Kalau kayak gini ini udah Nggak bisa di swing lah Udah di trading aja Takut nih teman-teman Kalau nge swing Nahan-nahan lama Malah turun kayak gitu kan Nah sayang waktunya Nah SMGR juga tadi udah kita bahas ya Nata SMGR itu udah di akum dari seminggu Udah terus antam Ini masih di akum asing Nah MDK ini guys Nah MDK ini Asingnya masuk selama seminggu Nah tapi sahamnya merah Nah ini teman-teman bisa Perhatikan sahamnya Besok nih minggu depan Teman-teman Kita lihat ya MDK ya Nah ini kan Nah tapi masih di atas guys Nah MDK itu Base entry-nya ya Kalau udah turun dari garis merah ini malah Nah kalau misalnya Nggak gap nih Di sini nih Ya sabarin ke sini Nih ada gap tuh Di gap nih gap Di case tuh Berarti MDK tunggu di mana 2340 2350 lah Nah itu baru Entry-nya enak nih di MDK Kalau nggak nyampe ke situ ya udah Cari saham lain Itu sih simple Jadi teman-teman Jangan hanya fokus ke satu saham Kalau misalnya harganya belum Belum nyampe ke harga terbaik Ya waktu dia turun Ya jangan maksa beli Jangan cicil dulu Belilah saham yang lain Kayak gitu guys Makanya teman-teman Kalau udah punya rumusnya nih Enak Saham apa yang udah di bawah gitu Jadi kalau saham yang Favorit teman-teman Belum turun Sesuai dengan target teman-teman Ya jangan dibeli dulu Kayak gitu Beli saham yang lain Kayak gitu Terus ada ACRA guys ya Ini dibeli asing ya Terus ada INDF Nah INDF juga Dibeli asing Tapi harganya masih di atas Saya nggak mau nih Saya udah sering ya Bahas INDF gitu ya Kalau INDF di bawah Di bawah 6500 Nah itu Bisa lah entry Tapi kalau masih di atas itu Mendingan jangan dibeli Nunggu koreksi aja Nah terus ada BUL MTEL nih MTEL udah kita bahas tadi Masuk menu Sugiono ya Untuk si MTEL Ada PNLF Ada INCO Kijah BNI guys Nah di BNI juga dibeli asing Nah Satu-satunya bank Only one Dari bank besar guys Cuman BNI doang Yang dibeli asing Tapi nggak begitu banyak Biasanya kalau Marketnya itu Mau membaik Itu Big Banknya Di pocok atas Di top net banknya Nanti top net banknya It means Nanti kalau top net banknya Udah BRI BCA Mandiri BNI Nah itulah marketnya Saat marketnya membaik Teman-teman Nah ini Film juga ya Era Pawon BSD Ini apa namanya Propertinya guys ya Masih dibeli asing Selama seminggu Makanya sahamnya terbang Oke mas bro Mengitu aja mas bro Ngobrol-ngobrol sore ini Ya Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video ois